assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Sagittarius di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Sagittarius di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu aku kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman readingan jodoh Sagittarius di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari keuntungan, keuangan, hingga percintaan kamu lalu energi semestapa saja yang akan disampaikan melalui kata saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Sagittarius mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta baik kartu tarot sudah kita sabal kemudian kita akan langsung melihat poin pertama tentang kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius di hari ini dan pada kartu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim nah disini ada eye of cups ataupun 8 cangkir teman-teman hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius yang dimana teman-teman pada hari ini hari Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024 nah hadirnya kartu pertama ini yang memang tidak dapat dipungkiri teman-teman dan ya mohon maaf aku melihat saat ini ada sebuah masalah-masalah yang memang sedang terjadi yang sedang kamu alami dan disini aku melihat ada sebuah lambang keuangan artinya ada sebuah potensi yang sangat begitu besar masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini ini cukup membuat kondisi finansial ekonomi kamu di pekan ini kurang begitu baik teman-teman banyak hal-hal yang mungkin saja tidak berjalan dengan lancar mungkin dari kondisi usaha dan bisnis kamu mungkin terkait dengan kondisi kesehatan kamu teman-teman ya pastinya dengan kondisi kesehatan kamu yang tidak begitu baik kamu membutuhkan sebuah biaya yang memang mungkin tidak begitu sedikit teman-teman sehingga ya pastinya ini akan mempengaruhi kondisi keuangan kamu kemudian atau mungkin juga terkait dengan kondisi pekerjaan baik kita akan melihat pada kartu berikutnya disini ada The Tower nah hadirnya kartu kedua ini aku rasa sebuah prediksi dari kartu pertama ini mengenai tentang sebuah masalah yang sedang terjadi terkait dengan kondisi kehidupan teman-teman sekitarius aku rasa ini adalah sesuatu hal yang memang benar-benar nyata teman-teman karena aku melihat disini ya kondisi keuangan kamu kondisi kehidupan kamu untuk pekan ini ya sangat-sangat berantakan sangat tidak stabil teman-teman karena begitu banyak sekali hal-hal yang memang tidak begitu lancar ya memang sebelumnya aku akui pula disini kamu pernah ataupun mungkin ini adalah energi kamu di bulan lalu teman-teman ataupun di pekan lalu yang dimana kamu masih dipenuhi dengan berbagai kelimpahan kamu masih dipenuhi dengan berbagai kelancaran-kelancaran lah tetapi mungkin akhir-akhir ini semua usaha kamu menjadi macet seret teman-teman pekerjaan kamu bermasalah kesehatan kamu terganggu dan kita akan melihat faktor apa yang menyebabkan adanya sebuah masalah-masalah ini teman-teman nah hadirnya katu ketiga ini teman-teman aku rasa penyebab dari sebuah masalah-masalah yang kamu hadapi ini menyangkut mungkin terkait dengan kondisi kesehatan kamu yang bermasalah usaha bisnis, kesehatan, pekerjaan dan bahkan mungkin terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga nah aku melihat disini faktor yang lebih dominan yang paling besar adalah ini karena adanya orang-orang yang tidak suka di dalam kondisi kehidupan kamu tidak suka kamu sukses tidak suka kamu berhasil dan tidak suka kamu memiliki segala sesuatunya teman-teman sehingga orang-orang yang iri dengki terhadap diri kamu ini aku melihat sepertinya mereka mengirimkan energi-energi jahatnya teman-teman mereka mengirimkan seperti guna-guna ataupun black magic lah untuk ia menghancurkan kehidupan kamu tidak hanya secara halus tetapi mereka juga selalu melakukan sebuah mungkin teror-teror terhadap diri kamu melakukan sebuah intervensi secara langsung melakukan sebuah rumur-rumur yang tidak baik dengan menyebarkan pitna sana sini teman-teman sehingga membuat kehidupan kamu menjadi tidak nyaman gitu loh kemudian disini aku melihat ada six of pentacles nah ini adalah sebuah kartu yang dimana mungkin saja teman-teman ini adalah sebuah energi yang memang selama ini kamu alami yang memang sedang terjadi ataupun ini adalah sebuah energi yang akan segera kamu dapatkan dalam waktu dekat ini nah mengenai sesuatu hal yang mungkin menjadi sebuah historis seperti yang aku katakan sebelumnya bahwa kondisi kehidupan kamu di bulan lalu ataupun di pekan lalu masih dipenuhi dengan berbagai kelancaran kelimpahan rezeki kekayaan materi disini teman-teman aku melihat tetapi karena adanya orang-orang sirik orang-orang iri dengki terhadap kehidupan kamu ya ini tadi sehingga membuat kondisi kehidupan kamu untuk bulan ini ataupun untuk pekan ini menjadi sangat bermasalah teman-teman banyak sekali masalah-masalah yang mungkin tidak kamu undang tetapi datang teman-teman inilah yang aku katakan bahwa ada unsur-unsur mungkin energi negatif mungkin energi ya black magic teman-teman yang memang dikirimkan pada diri kamu dan mungkin saat ini kamu sudah dapat merasakannya adanya sebuah energi-energi jauh tersebut tetapi jika memang energi ini adalah sesuatu hal yang akan terjadi maka kamu harus berbahagia dan kamu harus ya bersyukur terhadap Tuhan kamu masing-masing teman-teman mengapa aku katakan demikian karena ada sebuah lambang kekayaan materi kelimpahan rasaki ini artinya kamu akan segera bangkit kamu akan menjadi pemenangnya disini teman-teman kamu akan menjadi ya ya bisa merubah lah bisa mengendalikan semuanya bisa mengendalikan kondisi keadaan ini kamu akan terlepas terbebas dari semua masalah-masalah yang mungkin selama ini terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman sakitarius kuncinya hanya kamu harus memiliki sebuah keyakinan teman-teman keyakinan terhadap Tuhan kamu masing-masing keyakinan terhadap diri kamu sendiri karena kekuatan yang paling terbesar adalah kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan dan kamu setelah pribadi teman-teman maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia sakitarius ya kamu harus kuat kamu harus semangat aku yakin kok di bulan ini pula sebuah perubahan besar kembali kondisi kehidupan kamu akan mulai stabil dan akan mulai lancar teman-teman kemudian di poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman sakitarius di hari ini nah disini ada TN Opsot ataupun 10 bedang hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman sakitarius ya mohon maaf teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang kondisi keuangan kamu yang cukup memprihatinkan begitu banyak sekali masalah-masalah masalah-masalah konflik-konflik ujian-ujian yang bertupi-tupi yang cukup besar yang selama ini kamu hadapi sehingga ya mau tidak mau ini secara otomatis mempengaruhi kondisi keuangan kamu yang memang ia sangat kritis teman-teman dan bahkan di bahasa ini sepertinya tidak ada seorang pun yang mau menolong kamu yang mau membantu kamu teman-teman kamu benar-benar dituntut untuk mandiri kamu benar-benar dituntut untuk bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang kamu hadapi sendiri teman-teman tetapi kamu disini harus bersegur karena Tuhan telah menunjukkan mana orang-orang yang benar-benar tulus terhadap diri kamu atau mana orang-orang yang selama ini hanya ingin memanfaatkan sebuah situasi dan kondisi yang kamu miliki teman-teman dan kamu harus ingat ini dan kamu harus garis bawahi bahwa ya untuk kedepannya harus kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan bagi kamu kamu harus berhati-hati untuk berteman ataupun untuk ya melakukan sebuah bisnis-bisnis bersamalah teman-teman kemudian disini ada The Wheel wow disini ada kartu keberuntungan hadirnya kartu kedua ini ini adalah sebuah kartu yang akan memberikan sebuah perubahan besar yang akan memberikan sebuah keberuntungan kamu akan merasakan sebuah kelancaran-kelancaran dan bahkan mungkin kamu akan merasakan adanya sebuah kondisi kehidupan yang paling terbaik selama kehidupan kamu teman-teman ya mungkin saja sebuah keberuntungan disini mungkin ada orang-orang baik nih yang akan membantu kamu teman-teman mungkin akan memberikan kamu sebuah pekerjaan mungkin akan mengajak kamu bekerja sama ataupun mungkin juga kamu akan mendapatkan rejeki nomplok teman-teman rejeki dadakan ya semuanya bisa terjadi karena dari kartu keberuntungan ini semuanya berpotensi bahwa memang kamu akan merasakan adanya sebuah perubahan besar teman-teman sebuah perubahan besar terkait dengan kondisi keuangan pastinya dan disinilah kamu akan terlepas dari semua kesulitan kesulitan yang selama ini mungkin kamu hadapi teman-teman perlahan demi perlahan kondisi keuangan kamu akan membaik dan meningkat kemudian disini ada sepon of sorts nah ya memang untuk bisa memanifestasikan ini teman-teman kamu benar-benar dituntut nih untuk ya berjuang banget lah untuk bisa terlepas dari semua belenggu-belenggu kehidupan kamu kamu harus percaya kamu harus memiliki sebuah keyakinan yang cukup tinggi teman-teman untuk bisa melepaskan semua belenggu-belenggu jahat untuk bisa terlepas dari semua ya masalah-masalah di dalam kehidupan kamu tidak ada yang tidak mungkin kok jika Tuhan sudah bergendak pasti dan pastinya aku yakin di bulan Maret ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan keberuntungan yang memang harus kamu manfaatkan dengan baik teman-teman maka loh teman-teman yang memiliki Jodiak Sagittarius kamu harus bersyukur dan kamu harus berklaim energi yang sangat positif tersebut kemudian pada poin terakhir teman-teman kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius di hari ini yang pertama disini ada 4 pentacle ataupun 4 koin nah jika kartu pertama ini aku fokuskan untuk teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga ataupun yang saat ini sedang berpacaran nah untuk teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu 4 of pentacle aku akui ini adalah sebuah energi yang menunjukkan tentang kebaikan tentang kelancaran terkait dengan kondisi kehidupan sosial mungkin begitu banyak sekali pencapaian yang kamu dapatkan dan kamu rasakan disini teman-teman sehingga ini mempengaruhi kondisi keuangan kamu pastinya yang memang cukup berlimpah akan tetapi dibalik sebuah kelimpahan materi ini dibalik sebuah kelimpahan rezeki ini teman-teman aku melihat kamu tidak begitu bahagia aku melihat kamu cukup mengalami adanya sebuah intervensi kamu cukup mengalami adanya beberapa tekanan-tekanan teman-teman baik secara batin dan tinggi yang mungkin saja di bahasa ini ya mohon maaf teman-teman mungkin pasangan kamu melakukan hal-hal yang sedikit pelenceng sedikit tidak baik mungkin pasangan kamu suka berjudi mungkin pasangan kamu suka mungkin ya minum-minuman keras ataupun hal-hal yang lain teman-teman yang memang persifat negatif sehingga disini aku melihat memang kondisi kamu cukup tidak sinkron sih karena kebahagiaan secara materi secara mungkin secara lahir teman-teman kamu bahagia tapi secara batin aku melihat kamu penuh tekanan kamu dituntut untuk bertahan disini teman-teman kemudian untuk teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran for a pentacle ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa kamu harus bersabar jika kamu ingin melanjutkan sebuah hubungan ini hubungan kamu ke jenjang ke arah yang lebih serius karena memang saat ini aku melihat pasangan kamu sedang berjuang mungkin untuk sedang mengumpulkan modal teman-teman mengumpulkan uang untuk segera bisa melamar dan menikahi kamu sehingga ya sekali lagi yang aku katakan bahwa kamu harus bersabar teman-teman dan jangan pernah terpengaruh nih oleh omongan-omongan orang lain teman-teman terhadap diri kamu terhadap hubungan asmara kamu teman-teman dan disini pula aku melihat sepertinya memang ada kodaan baru nih yang mulai datang hadir untuk menggoyakan keyakinan kamu komitmen kamu teman-teman dengan pasangan kamu kemudian pada kartu yang berikutnya disini ada six of cups jika kartu kedua ini aku fokuskan untuk teman-teman sakitarius yang saat ini sedang jumlah single mom dan single dad six of cups ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan akan begitu banyak sekali keberkahan keberuntungan dan hal-hal yang sangat positif yang akan terjadi yang akan kamu rasakan teman-teman nah mengenai tentang sebuah keberuntungan mungkin terkait dengan kondisi kehidupan sosial kamu ya pastinya aku melihat disini ada begitu banyak sekali pencapaian teman-teman terutama untuk teman-teman sakitarius yang menjadi tulang bungung keluarga harapan terbesar kamu adalah kamu ingin memiliki ataupun kamu ingin mencapai kesuksesan kamu kesuksesan terbesar kamu dan aku rasa semua kerja keras kamu selama ini ikhtiar dan doa kamu tidak akan mengkhianati sebuah hasil yang akan kamu dapatkan disini teman-teman karena disini aku melihat ada kekayaan materi kelimpahan rezeki yang akan datang hadir dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat kemudian terkait dengan jodoh ataupun asmara nah aku melihat sepertinya ada sebuah potensi bahwa seseorang yang akan menjadi jodoh kamu ataupun pasangan kamu dia adalah seseorang yang memang sudah kamu kenal dengan baik mungkin dia adalah sahabat kecil kamu mungkin dia adalah teman kerja kamu dan mungkin dia adalah teman-teman sekolah kamu teman-teman ya seseorang yang memang sudah kamu kenal dengan baik sehingga disini mungkin kamu dengan dia tidak membutuhkan sebuah waktu yang lama untuk kedepannya untuk bisa saling mengenal satu dengan yang lain teman-teman karena kamu sudah cukup kenal dengan baik teman-teman kemudian pada kartu yang ketiga disini ada six of such jika kartu ketiga ini aku fokuskan untuk teman-teman sekitarios yang saat ini sedang BDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang six of such enam pedang cukup terlihat sih disini aku melihat ada masalah-masalah disini ada seperti apa ya kamu mungkin akan dikecewakan kembali teman-teman kamu akan dikecewakan kembali dan di dalam kehidupan asmara kamu mungkin akan begitu banyak sekali masalah dan konflik teman-teman artinya ya secara garis besar aku melihat kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu teman-teman mungkin bahagia di awalnya tetapi lambat laun seiringnya waktu hubungan asmara kamu akan dipenuhi dengan konflik dan dia akan pergi meninggalkan kamu kita akan melihat pada kali berikutnya nah disini cukup terlihat kamu akan kembali mengalami adanya sebuah kekecewaan sakit hati kesedihan yang amat begitu mendalam teman-teman sehingga arah pandang kamu disini pupus maka untuk teman-teman yang memiliki jodiak sakitarius kamu jangan terlalu ya memiliki sebuah perasaan yang begitu mendalam terhadap seseorang yang saat ini mungkin sedang dekat dengan kamu teman-teman karena aku melihat kamu bakal mengalami sebuah kekecewaan kembali yang memang tidak mendapat sebuah kemungkinan kamu juga akan merasakan dan bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan baru teman-teman tetapi ada baiknya disini jika memang kamu tetap berkeras hati teman-teman dan ingin melanjutkan hubungan ini maka disini kamu harus ya berproseslah dengan baik teman-teman jangan terlalu terburu-buru di dalam mengambil sebuah langkah ataupun keputusan kamu harus mengenal dan kenali sifatnya secara mendalam teman-teman karena aku melihat disini dia cukup keras kepala cukup angku dan sangat egois dan mungkin hampir sama dengan watak kamu teman-teman sehingga api bertemu api ini sangat sulit untuk bersatu teman-teman maka ya untuk teman-teman yang memiliki jodoh sakitarius kamu harus berhati-hati jangan terlalu terburu-buru teman-teman nikmati prosesnya jika memang dia adalah jodoh kamu yang ditakdirkan oleh Tuhan mungkin dia adalah terbaik untuk saat ini teman-teman tetapi jika memang Tuhan sudah menjauhkan dari kamu ya kamu jangan terlalu memaksakan diri kamu untuk dekat dengan dia kembali mungkin memang itu adalah jalan yang terbaik yang Tuhan berikan untuk teman-teman sakitarius next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman sakitarius di hari ini 12 tanggal lahir berapa saja nih yang akan keluar pada kesempatan kali ini teman-teman baik yang pertama ada tanggal 30 tanggal 11 next tanggal 15 dan tanggal 18 kemudian tanggal 6 dan tanggal 26 kemudian tanggal 21 dan tanggal 12 kemudian tanggal 7 dan tanggal 25 dan yang terakhir tanggal 24 dan tanggal 4 maka aku rasa inilah ratingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia sakitarius di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh